Halo semua, ketemu lagi di video saya. Hari ini, saya akan membahas bagaimana cara retur barang di aplikasi Aku Laku. Seperti yang kalian ketahui, banyak sekali aplikasi belanja online yang sudah ada di Playstore. Contohnya, Sopi, Tokopedia, Lazada, Aku Laku, dan lain-lain. Cuma, kadang-kadang ada barang atau pesanan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan atau yang kita harapkan. Contohnya, misalkan kita mau beli sesuatu nih, tiba-tiba yang datang tidak sesuai dengan deskripsi, dengan apa yang diberitahukan oleh adminnya. Jadi, mau tidak mau, kita akan meretur barangnya karena tidak sesuai. Oke? Di aplikasi Aku Laku, ada beberapa tahap yang harus dilakukan ketika mau retur barang. Caranya yaitu, 1. Buat video unboxing barang yang kalian beli. Karena ini adalah bukti pertama, kenapa kalian ingin mengembalikan barang tersebut. Kedua, hubungi tokonya. Di sini kalian harus konfirmasi kembali kepada toko, kalau pesanan kalian tidak sesuai. Dan harus menunggu balasan dari toko tersebut. Ketiga, hubungi admin Aku Laku. Mau gak mau, kalian harus terus-menerus menghubungi admin Aku Laku. Agar admin Aku Laku menghubungi toko tersebut. Keempat, ketika bukti sudah diberikan, biasanya bukti minta dikirim melalui via email. Kalau videonya unboxing tersebut tidak cocok atau melebihi dari kapasitas email, berarti kalian harus menaruhinya di YouTube, lalu link YouTube itu kalian taruh di emailnya. Kelima, saat menunggu konfirmasi dari Aku Laku, kalian harus selalu online atau cek email kalian, karena nanti pemberitahuannya melalui email ya. Kenam, jika sudah ada konfirmasi lewat email, kalian bisa langsung segera retur barang kalian. Oke, cukup sekian video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.